Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evan Fidin yang dirahmati otala. Mungkin sudah banyak kita mendengar bahkan membaca tentang tanda-tanda kiamat. Baik tanda-tanda yang besar maupun tanda-tanda yang kecil. Sebagian tanda kecil adalah sekarang sudah terjadi perlombaan dalam membangun rumah. Yata Tawalunafil Bunyan. Mereka bertinggi-tinggi dalam bangunan. Dan salah satu peristiwa yang akan terjadi menjelang datangnya kiamat adalah Allah menghembuskan angin yang akan menerpa kepada semua orang. Yang angin itu akan mematihkan orang-orang yang dalam hatinya ada keimanan. Dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda Kemudian otala mengirim angin yang aromanya seperti kasturi yang menerpa kepada manusia sebagaimana lembutnya sutra. Maka tidaklah seseorang yang dalam hatinya ada sedikit dari iman Ilaqobatohu kecuali diwafatkan atau dicabut rohnya. Sehingga semua orang-orang yang beriman meninggal dunia. Sehingga yang tersisa wayangko Sengkronasi yaitu yang tersisa adalah sejelek-jelek manusia. Manusia yang tidak punya iman. Kemudian otala akan melimpahkan harta benda sehingga mereka banyak yang bersukaria. Mereka melakukan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan untuk mematuhkan hawa nafsunya. Dan kemudian kiamat akan datang dengan tiba-tiba. Semoga kita semuanya tidak termasuk orang-orang yang menjumpai kiamat. Dan semoga Allah menyelamatkan kita dari dasarnya kiamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.